Kepulauan jelang pendaftaran sejumlah nama bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada mulai mensosialisikan diri di Kepulauan Riau. Baliho, sosialisasi para tokoh bakal calon kepala daerah sudah mulai bertebaran, selain itu berbagai kegiatan pun digelar dengan menemui warga. Baliho-baliho berukuran besar bakal calon gubernur yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak di Kepulauan Riau sudah terpasang di sejumlah titik jalan utama di ibu kota provinsi Kepulauan Riau yaitu Tanjung Pinang. Ada tiga tokoh yang kini masih menjabati Kepri yang sudah mulai melakukan sosialisasi diri. Ketiganya adalah putra daerah yang berasal dari Tanjung Pinang. Menurut Ketua KPU Kepri Hendrawan Susilo, maraknya Baliho bakal calon gubernur tersebut hanya merupakan bentuk sosialisasi. Hari ini kami belum melihat sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu apa yang kemudian muncul hari ini di masyarakat dan sebagainya juga adalah bagian mungkin dari sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Di Pekanbaru Riau, sejumlah tokoh juga mulai mensosialisasikan diri untuk maju sebagai kandidat calon wali kota. Salah satunya pengusaha muda, Karisman Risanda. Berbagai kegiatan dilakukan ke masyarakat seperti melakukan bakti sosial. Terbuka 24 jam untuk masyarakat kota Pekanbaru. Dengan ketemu-ketemu seperti ini lagi kita bisa diskusi. Dan insya Allah dalam satu tahun kita dapat 360 hari. Karisma telah mengambil dan mengembalikan formulir untuk pendaftaran calon wali kota Pekanbaru di berbagai partai. Tim TV One mengabarkan.